Hey, apa kabar bro? Di video kali ini gue akan memberikan tutorial gimana caranya masuk ke mode recovery dari HP ITEL A49. Nah, biasanya mereka yang mau masuk ke mode recovery ini adalah mereka yang mau melakukan hard reset atau kembali ke setelan pabrik melalui mode recovery. Karena hal ini bisa lebih bersih daripada kalian reset melalui setelan pabrik yang ada di setelan sistem. Ya, tapi sebelum kalian melakukan reset melalui mode recovery, kalian harus ingat password dari akun yang aktif. Biasanya akun email ataupun akun khusus dari HP si ITEL ini. Karena setelah di reset, beberapa HP akan minta dimasukkan password yang sama baru HP bisa digunakan. Oke, gue asumsikan kalian sudah paham dan sudah mengerti. Sekarang kita masuk ke mode recovery, pastikan HP dalam kondisi off. Tapi ada baterainya ya, sekitar 30% minimal ya. Kalau mau aman sih di atas 50%. Kalau sudah, sekarang kita tekan tombol volume atas dan juga power secara bersamaan ya. Perhatikan seperti ini ya. Kita tekan bersamaan. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, lepaskan volume atas dan tombol powernya. Kita tinggal tunggu. Dia akan masuk ke mode recovery. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini masuk ke mode recovery. Kalau mau naik turunnya, tinggal pakai volume atas dan bawah ini ya. Oke. Itu. Volume atas dan bawah. Kemudian kalau mau oke, tinggal tekan powernya. Ini untuk klik oke. Kalau kalian mau hard reset, maka pilihannya adalah wipe data factory reset. Nah, ini. Kemudian klik tombol power untuk oke-nya. Ini hanya tutorial saja karena gue nggak mau wipe data ya untuk kasih tahu ke kalian. Jadi ini mau gue reboot aja. Nah, ini reboot system alias mau untuk menyalakan HP. Pilih yang reboot system now. Kalau mau dimatikan saja, pilih power off. Gue akan pilih reboot system now. Klik oke tombol power dan HP akan menyala. Oke, itu aja. Informasi yang bisa gue bagikan. Cara untuk masuk ke mode recovery. Buat kalian yang mau wipe data ataupun hard reset dari HP ITEL A49. Like video ini jika kalian suka. Share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk subscribe. Nyokabar Gadget dengan begitu kalian sudah membantu channel ini untuk terus berkembang dengan gue. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.